Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info kemenat hari ini bersama saya Musda Lepan Pemirsa saat ini sedang berlangsung Sosialisasi Sulat Adaran Menteri Agama No. 3 Tahun 2017 Tentang transaksi Pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Agama Rabu 10 Januari 2018 Di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Komik Siriau Subak Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenak Riau melakukan Sosialisasi tahap akhir Pembayaran non-tunai Bagi seluruh bendahara pengeluaran Dan pembantu di lingkungan Kanwil Kemenak Riau Dengan praktek dan pengenalan langsung Fasilitas Cash Management System Pada Bank Mandiri Sosialisasi dibuka dan dipimpin langsung Oleh Kabak TU Kanwil Kemenak Riau Dr. Andes Haji Mahyudin MA Didampingi Kasubak Perencanaan dan Keuangan Dr. Andes Haji Mulyardi MPD Dan Bendahara Pengeluaran Kanwil Kemenak Riau Dewi Yuliana SE Serta menghadirkan pihak Bank Mandiri Selaku pelaksana dengan Mandiri Cash Management Kabak TU Kanwil Kemenak Riau Dr. Andes Haji Mahyudin MA Usai Sosialisasi mengatakan Implementasi pembayaran non-tunai Merupakan hal yang harus dilaksanakan Per Januari 2018 Untuk itu Kemenak Riau kembali melakukan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 Tentang transaksi pembayaran non-tunai Di lingkungan Kementerian Agama Ya baik, jadi hari ini Kita masih melakukan sosialisasi Terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 Tentang transaksi pembayaran non-tunai Di lingkungan Kementerian Agama Nah ini saya kira sudah Pertemuan yang ketiga Pertama dulu kita Minta kawan-kawan di keuangan Untuk langsung Di banknya Di bank Mandiri Kemudian yang kedua Kita undang ke sini Kemudian ini yang ketiga Kita undang lagi Untuk mensosialisasikan Bagaimana teknis Dan cara untuk melakukan Proses pembayaran non-tunai Nah kita sudah mendapatkan Juknis dari Bapak Sekjen Terhadap bagaimana cara Pembayaran non-tunai ini Nah mudah-mudahan di awal tahun ini Kita sudah bisa melakukan Nah kemudian ada pertanyaan Kenapa harus dengan bank Mandiri Nah sebetulnya Transfer yang selama ini Proses pencairan yang kita lakukan Dari KPPN atau KPN Itu rekening kita Bendahara semuanya ada di Mandiri Nah oleh karena itu Yang selama ini Tidak non-tunai Diambil kes Sekarang kita upayakan Bagaimana supaya Mandiri langsung Men-transfer Kepada para penerima Atau dengan pola LS Nah sehingga kita harapkan Bank Mandiri nanti Men-transfer kepada Rekening-rekening yang Dimiliki oleh Semua pegawai Ataupun siapa saja Yang terkait Akan dilakukan Pembayaran non-tunai Nah oleh karena itu Tidak mesti Rekening Yang akan ditransfer Itu rekening Mandiri Tapi bisa juga Di bank lain Sehingga lagi Bank Riau Kemudian juga Bank-bank lain Yang saya kira Tidak ada persoalan Tapi kalau umpamanya Memang sudah memiliki Rekening di bank Mandiri Ini akan lebih bagus Karena transfernya Lebih cepat Dan mungkin Biayanya juga Akan lebih ringan Dibandingkan dengan Men-transfer ke Bank lain Saya kira itu Kasubat perencanaan Dan keuangan Dr. Andes Haji Mulyar Di MPD Mengatakan Terkait dengan Sosialisasi Tahap akhir Pembayaran Non-tunai Pihaknya sangat Optimis Dapat terrealisasi 100% Pada tahun 2018 Dengan persiapan Yang cukup Maksimal Dan melibatkan Bank bersangkutan Yaitu Bank Mandiri Dengan Mandiri Cash Management Baik Terima kasih Ini berkaitan dengan E-non-tunai Ini adalah Sosialisasi Tahap terakhir Sudah tiga kali Dilakukan Pertama dengan BPP Sosialisasi awal Dari kebijakan Kementerian Agama Yang harus diterapkan Tahun ini Minimal Tanggal 1 Januari Sudah terlaksana Kemudian juga Berkaitan juga Dengan ini Kita panggil juga Semua Juknisnya sudah ada Kemudian kita panggil BPP Kemudian Kita datangkan Pihak bank Yang akan menangani Itu seluruhnya Ada nama sistem Mandiri Cash Management Jadi Itu seluruhnya Memang Dihandle Berdasarkan Kegiatan-kegiatan Ataupun Transaksi Yang akan dilakukan Oleh Para Pengelola Keuangan Terutama BP Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara BPP Yang ada di Subunit Yang ada di Bidang Dan Yang selanjutnya Yang harus juga Sosialisasi terakhir Ini juga Kita akan Sosialisasi Ke daerah Dan ini Mesti diterapkan Mesti diterapkan Sementara itu Bendahara Pengeluaran Kanwil Kemenakriau Dewi Yuliana SE Menjelaskan Sosialisasi Tahap akhir Meliputi Hal teknis Di lapangan Yaitu Mengenalkan Dan Mengoperasionalkan Langsung Fasilitas CMS Bank Mandiri Oleh seluruh BPP Pengenalan tersebut Meliputi Menu-menu CMS Sehingga Saat melaksanakan Transaksi Pembayaran Non-Tunai Tidak terjadi Kendala Jadi Jadi pada Kesempatan Kali ini Dikan Sudah Mulai Menuju Pembayaran Transaksi Non-Tunai Salah satunya Adalah Hari ini Kami sudah Mulai Mengoperasionalkan Fasilitas CMS Dari Bank Mandiri Jadi Hari ini Semua BPP Dan BP Itu sudah Diperkenalkan Dengan Fasilitas CMS Dari Bank Mandiri Karena Dikan Memang Yang dipakai Itu adalah Bank Mandiri Jadi Teknisnya Tadi sudah Dibahas Juga Bersama Dari Mulai Memperkenalkan CMS Fungsi CMS Dan Menu-menu Yang ada Di dalam CMS Itu sudah Detil Dibahas Dan Nanti Ini Akan Bergulir Ke Bendara-bendara Yang ada Di Daerah Cuma Karena Kita Memang Setiap Stacker Tidak Menggunakan Bank Yang sama Berarti Fiturnya Sesuai Dengan Bank Yang Digunakan Oleh Stacker Tersebut Demikian Info Kemenak Hari ini Saya Musdalifah Dan Tim Dinamis TV Kementerian Agama Provinsi Riau Melaporkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh